Seperti inilah kesombongan Biksu Kung Fu Shaolin saat di atas arena Ia seringkali memberikan wajahnya untuk dipukul oleh lawannya Beruntung di laga ini dagunya masih mampu menahan gempuran itu Namun sayang kesombongan itu akhirnya berujung mengenaskan Dan kali ini ia mendapat karmanya Meyakini dagunya sangat kuat Namun ternyata pukulan itu malah membuat dirinya tumbang seketika Lebih parahnya lagi ia sampai tak sadarkan diri dan dibantu oleh tim medis Ya Biksu Kung Fu Shaolin ini bernama Yilong dari China Yilong merupakan petarung kickboxing yang beraliran Kung Fu Shaolin Setiap laganya Yilong selalu membanggakan Kung Fu nya Dan tak jarang ia menampilkan teknik Kung Fu saat di atas arena Bahkan Yilong percaya diri menganggap dirinya sebagai Biksu Kung Fu Shaolin nomor 1 di dunia Walaupun Kuil Shaolin tidak menganggap akan hal itu Yang membuat dirinya mulai bangga Yakni saat ia mampu mengalahkan petarung yang sulit dikalahkan Yakni sang dewa Muay Thai dari Thailand Buakau Ban Cemek Padahal semua orang tahu bahwa Yilong dimenangkan oleh wasi dan juri Sangat terlihat di laga ini yang sangat kontroversi Ketika Buakau mencoba menyerangnya malah dihentikan oleh wasi Tidak hanya sekali bahkan sudah berkali-kali Laga yang berlangsung dikina itu akhirnya dimenangkan oleh Yilong Terlepas dari anggapan kecurangan itu Namun Yilong tetap bangga akan kemenangannya Melihat hasil itu hingga membuat warga Thailand sekaligus petarung-petarung Thailand marah padanya Apalagi yang dikalahkan adalah sang dewa Muay Thai dan ikon Muay Thai dari Thailand Dan benar saja satu tahun berikutnya Yilong dipertemukan dengan petarung Muay Thai dari Thailand Yakni Siti Chai Petarung yang dijuluki anak pembunuh Tentu ini menjadi kesempatan emas bagi warga Thailand untuk membalas kekalahan sang dewa Muay Thai Namun mereka masih khawatir karena laga ini kembali terjadi di China Satu-satunya cara agar mereka menang yakni Siti Chai harus mampu mengalahkan Yilong dengan K.O Jika sampai akhir ronde jelas Yilong yang akan diuntungkan Setelah berronde pertama dimulai Siti Chai langsung bergegas menyerangnya Meski Yilong mampu bertahan Namun Siti Chai berhasil membuat Biksu Shaolin tak berdaya Tak terkecuali di ronde kedua Biksu Shaolin sepertinya tidak diberi celah untuk menyerangnya Hingga akhirnya di pertengahan ronde tendangan Siti Chai tepat mengenai leher Yilong Yang membuatnya runtuh seketika Pembalasan yang sangat sempurna Tak terima atas kekalahan itu Yilong kembali mencari petarung dari Thailand Demi untuk membalas kekalahannya Dan Saiyuk Master Muay Thai dari Thailand adalah petarung yang ia bidik 2 Juni 2018 yang bertempat di Chongqing China adalah hari pembalasan bagi Yilong Namun apa yang terjadi Pembalasan itu akhirnya tak terwujud Yang ada malah Yilong dibuat samsak oleh Saiyuk Dan di ronde pertama ini Sang Biksu Shaolin dapat ditumbangkan dengan kejam Bahkan istrinya yang melihat itu sampai menangis melihat Yilong kalah mengenaskan Terlepas dari kekalahan itu Kita memang mengakui bahwa Yilong termasuk petarung yang tangguh Karena setelah itu Yilong melawan petarung yang jangkung Yakni Choi Hongmen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun hal tak terduga terjadi Tendangan memutar Yilong malah terlalu ke bawah Hingga Hongmen mengerang kesakitan Bukannya sedih Penonton malah tertawa melihat kejadian ini Setelah diberi jeda waktu yang cukup lama Namun Hongmen masih belum kuat untuk melanjutkan laga Jika dilihat dari tayangan ulang Sepertinya Tendangan Yilong hanya mengenai perut bawah Hongmen Mungkin karena tendangan itu sangat keras Hingga Hongmen memilih untuk menyerah Dan itu adalah kekalahan untuk yang kedapan kalinya Dalam karir kickboksinya Terima kasih telah menonton